kalau gak salah sih POC koktec dikurung lah seperti itu itu banyak senjata-senjata tajam musik 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 apa kabar bang? mobil? baik, baik undi tomo juga sama tuh bang sekolahan yang paling santer di Jakarta lah iya iya nah DKI waktu jaman bang kubin ngalamin gak sih sama budut utomo budut? iya budut pernah sih beberapa kali ketemu cuma juga bang budut cuma sama budut siangnya ya oh budut siang budut suasanya ya betul ya itu kalau gak salah di daerah harmoni terus ketemanya di tomang karena memang jalur kita waktu itu kan kalau memang ada isu dipantekin besar-besaran di setiakawan itu lah lewat alternatif lewat tomang ternyata lewat tomang juga kadang-kadang suka ketemu sama budut cuma jarang gitu pernah beberapa kali ketemu gitu ya bentrok juga gitu itu menang DKI apa budut? iya biasanya pipit-pipit kadang-kadang ada kadang-kadang menang gitu kadang-kadang dia lagi mungkin lagi sedikit itu budut? budut basit mana tuh bang? budut? budut ternabang kalau gak salah lewat nabang kadang juga kalah karena dia lagi banyak kan begitu gitu lagi sedikit gitu ya namanya lagi bentrok begitu kan apalagi dia didampingi sama alumni-alumninya kadang-kadang suka ikut kan biasanya begitu itu dia yang membuat kita suka-suka jebol alumni-alumninya kan memang udah pengalaman di luar itu kan biasanya kalau satu DKI kalau gak salah sama Puan Chol 30 gak gak ketemu ya iya kadang-kadang kita juga temen anak rokok bareng sih paling beberapa orang sempat kenal juga sih kenal iya bang ini kan lagi tren masalah ilmu Tegbal iya waktu pelajar jaman abang kubil tahun 2003 di satu DKI ada gak sih pake-pake ilmu Tegbal iya ada ada juga bahkan saya sendiri ngalamin ngeliat sendiri di mata kepala itu memang seperti apa ya membal gitu cuman ketika kena batu dia tetep berdarah tetep bocol saya juga bingung Tegbalnya mungkin berat tajam aja makanya kalau dibilang zaman dulu udah ada ya ilmu Tegbal ada iya waktu itu yang namanya ilmu goib kita percaya juga sih hal-hal yang goib cuman kalau yang buat mengarah mengarah ke yang lebih dengan kan gak boleh kita nanti takutnya mau serik mungkin kata orang lu pegangan apa gimana seperti itu ya buat jaga-jaga gitu DKI waktu jaman bang kubil itu banyak bang masalahnya bang waktu tahun 2003 banyak misalnya 2003 2000 2000 sampai 2003 itu banyak banyak ya satu patas ada tuh ya lebih lebih kalau ngangkut ya jadi ngangkut itu kan dari dari kalideres terus jembatan baru terus ke gantung terus ada lagi di grogol nah itu nanti kita langsung jalan bareng tuh ke sekolah lewat setiakawan makanya disitu ketika rame seperti itu banyak seperti itu kita disitu udah lewati setiakawan karena jalur yang paling rawan itu setiakawan setiakawan karena sekolah otomatis disitu ketika kita lewat pasti pasti bentrok kalau ada tapi kalau gak ada cuma kita lewat aja kita tetep lewat juga dengan dengan bis dengan bis sebagian di dalam sebagian jalan untuk apa namanya mengantisipasi jangan sampai di di drop di bis semuanya gitu ketika tinggal ini tinggal turunin aja kan tinggal langsung aja gitu itu banyak yang bilang kalau di setiakawan tuh kalau gak ribut sama pelajar sama calon-calonnya itu bener gak sih bang? bener iya karena memang gak tau kenapa ya DKI itu disitu seperti buyutan banget dimusuhin banget dimusuhin banget lah ya karena memang disitu memang banyak yang sekolah disitu kali udah begitu mungkin sebenernya sih masyarakat disitu resah juga sih sama kita karena memang sebenernya bukannya kemauan kita karena memang udah dicegat duluan mau gak mau kita juga mungkin secara tidak langsung mereka bilang kita perusak lah apalah segala macem lah seperti itu sebenernya itu enggak enggak gak seperti itu karena memang kita sudah mau lewat sekolah masih mau jalur sekolah lewat situ ya dibilang perusakan kadang namanya tawuran kan kadang-kadang apa aja yang ada disitu ya buat sasaran kadang segala apapun bentuk yang ada disitu segala apa pecah segala macam pecah berantakan lah sekarang bahkan ada ternak juga kan begitu seperti itu padahal kalau dibilang di ZK itu kebanyakan Jawa Jawa Bundut ya tapi setelah ZK kan ada Roxy nah itu DKI jadi gang-gang masing-masing gang itu ada ada semacam kayak basis-basisnya tapi terbanyak di setiak kawan itu lewat dari situ Roxy nah itu banyak DKI juga ada yang siang ada yang pagi mau gak mau harus nemuin setiak kawan dulu kadang-kadang juga ada bantuan juga dari Roxy dia ke grogol dulu sengaja untuk bantu kita buat lewat situ seperti itu sih karena memang didikan dari kakak kelas juga seperti itu jadi harus kompak gitu berarti kalau dibilang bangkubil waktu 2003 basis terakhir ya di Poris ya di Poris ya di Poris ya mengikutnya kali drus berarti nongkrongnya di Semanan juga ya di Semanan di Semanan di Jembatan Hipli di Jembatan kecil ya betul di itulah base camp terakhir kita buat nongkrong setelah dari sekolah sampai situ kadang sampai sore pulang maghrib nyaman aja nongkrong disitu sama di Persaki ya Persaki DKI Persaki banyak kandang DKI disebutnya Kampung DKI karena memang kakak kelas dia mungkin abang-abangnya atau sampai orang tua-tuanya disitu sekolahnya di DKI turunannya DKI makanya sebut Kampung DKI ada bahasa kata begitu kan Kampung DKI ada cerita seru gak nih waktu ngikut ngalong-ngalong warawiri nih bangkubilnya ada sih cuman ya begitu kita kan namanya ngalong kan ada ada alumni ya kan yang seling ikut ya biasa bang namanya STM alumni kan lihat ada yang benar dikit anak sekolah mana nyagar ya awit lah ya apa aja tuh diambilin bang itu baru tau seperti itu bahkan temen saya kan keluar atau berdiri sekolah karena itu juga dari 30 siswa di dalam sekolah siswa tinggal berapa seperti itu kita lulus itu kasusnya seperti itu bang kasusnya banyak nyagar mungkin kena sajam mungkin berkat doa orang tua kali yang sampai lulus akhirnya bangkubil dapet ijazah 1 DKI ga nih dapet dapet ijazah 1 DKI ya dengan penuh perjuangan ya bahkan saya simpen nih disimpen nih di handphone saya ada ijazah karena memang buat pemberkasat kadang ya kan karena kita buat cerita aja bang betul banyak sih kenanganmu jadi dibalik kesuksesan yang sekarang tersimpan tersimpan masa-masa kelam lah ya hahaha sebenernya sih kelam ya begitu dikata kelam tapi kadang suka inget-inget ini juga seru juga gitu karena memang kangen temen-temen juga yang udah pada dimana saya paling jauh bang di poris temen-temen ada yang di Blok M di Pademangan Jawa kan waktu itu yang paling siang si Toge yang terkenalnya Toge pernah denger gak Toge kenal itu yang pake topi nya begitu Toge sama Iten nah itu sempet duel sama si apa namanya peta sama si Ucok dibelakangnya aneh tuh dia bilang Ucok dia bilang gua yang ngepetin lu yang babat ya dia bilang tapi emang tuan aku kayak tegbal beneran si Toge ya ya Toge orang emang kecil makanya kan ketika dia duel sama si Ucok yang belakang nyambitin aja biar di palanya bocor muka lu udah berdarah-darah tapi masih bocor batu bener anak STM kan kalau gak luka itu kalau bukan anak STM bang ya iya bang kubil punya tanda gak sih waktu di jaman STM dulu yang sampai membekasnya jaman sekarang nih iya ini banyak nih watcher disini kayak pitak nih ada dua tiga nih kalau dibotakin setengah botak mah kelihatan karena gak ada rambutnya aja sama di kaki nih waktu di kaki kenapa waktu sekolah kan ngetrendeng mendeng kan di bis oh gitu tempat kena gak taunya mah kita gak berasa pertamanya awalnya itu udah diculik sih oh diculik iya diculik kita mendeng ada di bis kaki saya penongol gitu kan saya sebenarnya ada di posisi atas ada temen yang dibawah gak tau karena memang itu alumni yang nyulik itu anak mana tuh bang jawa lah jawa lagi aja bang iya itu lokasi dimana tuh bang waktu kena setiak kawan di setka juga pernah kejadian gak bang satu DKI ngalong di Tangerang itu pernah waktu itu saya kelas 2 gak salah kalau gak salah ada jam ada konser ya oh waktu ada konser itu ya iya konser musik kalau gak salah itu awal musiknya waktu itu apa ya jamrut kalau gak salah bang iya mungkin jamrut iya itu sempet ngalong ke Tangerang ikut sama anak-anak Tangerang kesanalah gitu namanya musik kita temen kan ada ikut ternyata disana mungkin ditunggu juga sama apa namanya sekolah lain gitu ada tempat bentrok lah itu sekolah mana tuh banget temennya kalau gak salah sih POC 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 oh POC gak salah bentuknya di daerah tinggi lewat tuh ALS oh tanah oh iya ALS ya itu kandang POC itu markas POC itu kita tau mah tau jauh gitu tapi kan kita lebih tau nya jauh Jakarta soalnya jarang ke Tangerang ya jarang sesekali mah ke Tangerang gitu emang seorang Tangerang Boris tau gak tau jalur tangan cuman kan lebih lebih condong dominannya kesana kira sekolahnya sekali main aja jadi tuh rencananya mau nonton konser jamrut satu DKI itu banyak satu DKI waktu itu pak? cuma beberapa orang sih oh beberapa orang iya beberapa orang kalau gak salah gak sampai 15 atau gabungan juga sih sama anak sini juga apa namanya ee sekolah-sekolah yang ada di Tangerang karena memang temen ya kan akhirnya gitu gak taunya sama disana udah ditunggu akhirnya pecah di ALS pecah poktek banyak gitu mungkin dia udah siap kita kan sebenernya gak siap karena tujuannya mau nonton ternyata di pantek gitu itu kalau gak salah poktek waktu itu albasis ya nah gak salah itu banyak tuh bener bang kita tepat kewalahan juga sih nahan mah nahan tepat pecah lama sih kan karena memang banyak gak imbang gitu sebenernya kalau imbang aja mah ya gak tau juga berarti sempet ALOT juga disitu ALOT nahan bolak balik tahan seperti itulah gitu karena memang dia siap kan orang siap sama gak siap beda biasanya gitu dia siap kan enak udah mempersiapkan segalanya ketika dia begini ada lagi dimana dimana seperti itu jadi strategi dia udah siapkan kita kan gak ada strategi seperti itu aja sih akhirnya jadi nonton konser jambrut gitu waktu saat ini yaa karena memang gak tembus gak jempol yaa kita nongkrong aja di Ampera di Ampera nongkrong gak lama sampe ini biasa di Ampera kita nongkrong ngopi kadang-kadang namanya anak STM kan ada cewek ya bodai-bodai gitu berarti pada saat itu gak tembus ya gak tembus di Tangerang ya mungkin temen-temen Jakarta belum tau jalur terus seperti apa mungkin persiapannya ya kurang ya akhirnya seperti itu mungkin kalau ALBASIS segala macam mereka gak tau juga dah gitu seperti itu aja sih mungkin karena dikit mereka siap gitu ya kalau gak salah kita naik mobil 4 waktu itu balek balek gak tau nya wah di tangan di depan udah ada persiapan udah banyak aduh barang udah banyak banget itu segala apa aja ada panjang-panjangan kami juga ada yang persiapan kami juga ada yang persiapan cuman kan gak seperti mereka persiapannya kalau gak salah itu ada korban juga bang di Seto DKI ada ada itu kalau gak salah temen juga sih atau angkatan namanya Ucok oh Ucok Ucok kena juga Ucoknya ya cuman kenanya juga gak begitu berat kan gak masih sampe masakit kena di bagian mana tau beberapa jahitan bahkan sempet marah-marah dia juga sama anak-anak iya tembus karena mungkin gak tau jalur kali bang ya iya mungkin jalur dia bukan jalur dia mungkin bedalah kan ini antara apa namanya Tangerang dan Jakarta kadang-kadang suka berbeda beda iya lagi jaman bang ngubil ada kenangan lagi gak di bang Kampung Jawa nih sebenernya kenangan Kampung Jawa banyak banyak kalau diceritainnya ya gak bisa habis sebenernya kita yang yang bang kubil inget ya iya ada lagi gak yang bang kubil inget ada waktu setiakawan lagi danger kita kan alternatif lewat belakang lewat kota iya iya kan denger di depan katanya jangan lewat setiakawan hari kabar biasanya kan itu ada ada informan kita dikasih tau di Jawa di depan banyak ada SP nya lagi iya mungkin ada SP nya karena memang mereka waktu itu ada yang kena dari pihak Kampung Jawa iya kita alternatif lewat belakang atau jalur kota kan ada jalur kota kan ada jalur kota belakang belakang bisa kan nanti muternya ke kota nanti baru ke apa namanya ke Olimo gitu dari kota sana nah itu waktu itu kita mobil port ya BM kalau masalah BM Bale 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 kalau untuk Tauran sih jembol dia bang jebol iya Jembol sampai kita ke jembatan 5 tapi kita mungkin kena apes ya kan itu sebasis bang kenapa satu basis iya dari kardes sampai kita kena polisi di kurung lah seperti itu itu banyak senjata-senjata tajam yang temen-temen buang bahkan tidak ada yang ngaku karena memang kita udah lempar-lemparin berarti kalau dibilang udah digiring iya udah digiring kita kena dari situ kita ya di digiring ke Tambora aduh di apa dah kalau dibilang gitu ditatar ya di sisa sih enggak cuman kan mungkin ya sedikit berbekas juga masih sampai sekarang dibotakin kepala kita bahkan kalau misalnya gak ngaku ini senjata siapa disetrum bang ada polisi itu yang aku takutin seperti itu biasanya kalau polisi satu datang tampol satu datang tampol satu bener gak tuh bang? ya ada juga disuruh ngaku tuh bang orang itu celurit mungkin parang mungkin kelewang itu banyak gak ada yang ngaku alhasil kita diproses sampai jam orang itu basis tujuh satu lima semua iya tujuh oh itu pengalaman saya juga itu yang pahit 2003 bang itu ya 2003 2003 itu kelas 2 saya masih oh kelas 2 berarti 2002 iya kelas 3 emang kita udah santai lah ada kelas 1 yang kita ini paling kalau memang kelas 1 gak apa namanya gak bisa gak jebol kita yang di delakang yang backup seperti itu paling untuk apa namanya tradisi dari dari beberapa kakak kelas kita emang seperti itu waktu kelas 1 saya juga digituin bang hehehe disuruh maju dulu kalau gak mau kalau mau mundur tendang iya balok gitu kelas 3 gantian gantian agak tegas karena memang kita kelas 1 digituin kita coba dididik mau gak mau kita dididik jadi kelas kelas apa namanya kelas 1 seperti itu karena tujuannya mungkin jangan sampai DKI ini pamornya turun itu kan dulu bang kalau sekarang kan gak kalau sekarang kan minta prestasi kita cari jauh-jauh prestasi untuk sekolah sekarang dulu mah dulu mah kan seperti itu karena memang jalurnya bang itu bang kubil ada penyesalan gak sih ikut tawuran ikut apa sampai sekarang penyesalan dikata nyesel ya gimana bang ya karena memang itu udah tadinya emang seperti itu jalurnya mau gak mau kita jalanin jalanin tapi kalau untuk sekarang ini kita lihat-lihat anak sekolah kalau bisa hindari lah tidak seperti itu kalau dulu emang niatnya mau belajar ya betul karena memang yang mau belajar dan dulu pun kalau gak salah belum gak ada jona-jona nya bang ya betul kalau sekarang gak alhamdulillah anak pelajar sekarang udah ada jona-jona kita kan dari Tangerang ke Jakarta sebenarnya bang gimana itu kan jauh kalau sekarang kita mikir ngapain sih gue dari jauh-jauh sekolah di sana iya emang dulu kan setiapnya ene merayu kita dapet di sana ngisi seperti itu dapet mau gak mau kita jalanin karena memang orang tua bilang negeri udah kita negeri gak tau cuma nyari ruang praktek yang komplit betul-betul komplit emang DKI itu cuma dua jurusan kalau gak salah listrik dan mesin waktu jaman bang kubil 1 DKI tahun 2003 merayakan ke lulusan sih bang merayakan merayakan itu jalur mana tuh bang kita pakai jalur saya pulang sampai kadres oh jadi dari sekolah sekolah ke kadres iya itu antisipasi luar biasa tuh bang waktu lulusan itu ketemu ripal-ripal gak ketemu ripal pas di Cengkareng di Cengkareng mana tuh bang Kampung Jawa Kampung Jawa lagi iya emang ripalnya dia gitu ripalnya dia ketemu di Cengkareng bang itu Jawa pagi apa siang gabungan bang gabungan iya sama kita juga gabungan DKI lulusan gitu jadi siang apa pagi nyampur nyampur gitu ya itulah kita namanya udah gabungan begitu coret-coretan mana temen mana lawan gak ketahuan akhirnya pecah di Cengkareng pecah di Cengkareng sempet dibobarin beberapa kompi tuh bang itu sempet lama juga bang pecah di Cengkareng bang enggak lama juga sih karena memang mungkin polisi udah antisipasi kali ya karena ini anak asetem hari ini lulus-lulusan dari dari apa namanya dari sekolah ada semacam kote-kote kan tuh bang polisi mungkin kawal-kawalan tapi pecah tetep di Cengkareng gitu itu sebenernya sih kita pengen pecahnya di Gajah Mada atau di Setiakawan karena memang disitu banyak-banyak ya iya banyak-banyak ya tiba-tiba bales dendam lah gue kemarin gue lulus nih gitu akhirnya di Setiakawan gak ketemu iya biasanya kan udah gak lulus udah gak sekolah lagi ya sekarang nih gue mau habisin kan begitu bahasa judul kabel kan di lu mah tren-tren dulu hari terakhir gue sekolah nih di Gerogol gak ketemu ketemunya di Cengkareng bang sama basis itu sama dengan di Kampung Jawa itu juga gak lama pecah dan getrok nah gak lama polisi bahkan banyak itu polisi tator-tator akhirnya bubar bubar gak tau udah saya lari kemarin kayaknya kalau selesai saya lari kekembangan lah gitu nah emang itu polisi banyak bang yang penting kita tau jalur lah gitu kan karena emang kalau emang kita gak tau jalur yang penting di STM itu tau jalur kuat lari bang kuat lari iya kalau gak kuat lari ya bisa hehehehe tau jalur kuat lari bang siap beri edukasi dong buat legend-legend 1 DKI salam-salam lah tibatnya hehehe buat legend-legend 1 DKI zamannya bang kubil oh iya siap 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 bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh untuk teman-teman alumni 1 DKI basis kalidres 715 ya mudah-mudahan semuanya sehat amin nah terus eh dari angkatan saya baik dari sebelum angkatan saya dan sampai sekarang mungkin ada angkatan ya semoga eh apa namanya dengan cerita saya ini memberi pesan yang positif ya kan jangan sampai mungkin sekolah kita jadi tercemar gitu kalau bisa belajar dengan baik sekarang terus hal-hal yang positif kita lakukan prestasi bukan dari tawuran prestasi bukan dari eh kekuatan tapi adalah kemampuan kita dimana kita bisa memberikan eh sesuatu yang positif untuk diri kita sendiri pertama untuk keluarga dan masyarakat amin tuh begitu 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 salam dari saya kubil angkatan 2003 satu DKI salam juga buat alumni-alumni yang ada angkatan saya dan sebelum angkatan saya dan sampai sekarang mudah-mudahan semuanya sehat dan sukses amin oke sekian terima kasih obrolan gue kali ini bersama kubil satu DKI basis kaliders 715 buat para pelajar dan buat sahabat KPB ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya buat bang kubil semoga bang kubil sukses sehat selalu amin salam siap